Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman semuanya ya Para subscriber dan viewer Yang udah nonton video saya Saya doakan kalian tetap dalam lindungan Allah SWT Dan selalu diberikan kesehatan Dan juga selalu dalam keadaan yang berlimpah rezekinya Amin, amin, amin Oke buat kalian semua Salam pro dari saya Oke Untuk video kali ini saya ingin membahas ya Yang mana video ini lebih dominan saya tunjukkan kepada manajemen Kepada manajemen ya mudah-mudahan ada yang nonton lah ya Ada yang nonton lah Kalau gak ada yang nonton ya mungkin bisa bantu share Biar para manajemen itu bisa Apa ya Tahu keinginan kita mungkin ya Seperti ini yang pertama Saya sampaikan kepada manajemen Atas dasar dari saya dan tim-tim saya Yang mana Kita sangat Mendoakan dan mendukung penuh Apapun yang akan dilakukan manajemen Demi kebaikan member Kami akan selalu mendukung dan pasrah 100% kepada manajemen Yang mana manajemen sudah mengatur Semuanya untuk perusahaan dan untuk member Sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang ada di Indonesia Yang pertama Dan yang kedua Yaitu kami Sebagai VTuber Saat ini hanya ingin membutuhkan Yang mana VTube ini 100% legalnya Segera dinormalisasi Istilahnya Apapun yang Diharapkan member Tolong didengarkan dan juga Tolong diwujudkan seperti itu Karena apa? Kami sebagai member Sangat mengharapkan VTube ini long live Yang mana VTube ini resmi 100% legal Itu saat ini Karena kita ini sudah Sedikit banyak juga Menunggulah kayak gitu Tapi terima kasih untuk manajemen juga udah Memberi update-update informasi Yang mana informasi tersebut Dan juga Mungkin Yang ketiga Apabila Bonus-bonus yang akan didapatkan oleh member Itu terlalu Bombastis Terlalu besar Terlalu wah Dan apabila Bonus itu sekiranya Mempersulit kita Mempersulit member-member Dan mempersulit perusahaan Untuk mendapatkan normalisasi Lebih baik ditunda dulu Seperti itu Intinya Pada Saat ini yang kita butuhkan Hanya VTube long live VTube legal Emang kalau saya pribadi mengakui VTube belum 100% legal Dan saat ini Sedal Apa ya Saat ini adalah menunggu Yang mana 100% legalnya Gitu kan Ya itulah Pesan saya untuk para manajemen Kita sebagai VTuber Mendukung penuh Apapun yang dilakukan oleh manajemen Dan apapun yang diperjuangkan manajemen Kita 100% pasrah kepada manajemen Dan apabila ada Yang mengganggu Normalisasi Atau Mempersulit normalisasi Hanya karena bonus-bonus mungkin ya Yang Lebih dominan Lebih besar untuk yang di atas Ya lebih baik Dipikirkan kembalilah Yang mana kita hanya Membutuhkan saat ini Launchingnya 3.0 Seperti itu Ya emang sebelumnya Saya pernah denger dari Lider Bahwasannya Di e-commerce nanti Lebih Bombastis lagi Bonusnya Nah Yang kami takutkan Hanya seperti ini Apabila bonus itu Terlalu besar Dan itu mengganggu Untuk kita Normalisasi Mending Dipikirkan kembalilah Gitu loh Intinya Yang mana Tidak hanya yang di atas saja Yang mendapatkan Bonus Namun yang di bawah pun Mereka juga Bisa mendapatkannya Entah itu Tidak Apa ya Entah itu Tidak Apa Optimal Intinya Lebih baik Atas dan bawah Itu sama-sama adil Karena apa Saya juga merasakan Menjadi member yang di bawah Gitu loh Jadi Untuk teman-teman saya Juga Sudah Memikirkan semuanya Untuk bonus-bonus Yang bombastis Mending Gak usah lah Kalau kiranya itu Mempersulit untuk Normalisasi Gitu kan Lebih baik kita ini Bonus terhana Bonus standar Yang penting Diakui negara Dan juga Disetujui negara Serta normalisasinya Itu sudah Dinormalisasi Vtube 100% Legal Itu yang dibutuhkan kita Sebagai Member Vtube Yang Kelas bawah lah Seperti itu Oh iya Dan juga Untuk Teman-teman semuanya Yang Main gratisan Atau main fast track Kita positif aja ya Yang mana Kita pasrahkan Kepada manajemen Bahwasannya Manajemen juga Gak diam Yang pasti Manajemen juga Ingin mengembangkan Perusahaan PT Futurview Tech Agar tetap Dalam Seperti yang diharapkan Perusahaan Seperti itu Dan juga Pesan saya satu ya Buat para teman-teman Kita Ini banyak banget Haters itu Kita banyak banget Bahkan Yang saya lihat Itu Ada haters Yang seakan-akan Menjadi Vtuber Yang galau Karena Apa ya Telatnya Atau mungkin Terlalu menunggu Seakan-akan Kayak gitu Padahal Itu adalah Haters Menurut saya Karena Seorang Vtuber Sejati Dia akan tetap Percaya Dan yakin 100% Kepada manajemen Dan menunggu Apapun informasi Dari manajemen Dan untuk Yang update Biasanya ya Update Bahwasannya itu sih Oh Aku gini Gini Galau banget Gini Itu Mungkin haters Dia seakan-akan Jadi Vtuber Yang galau Untuk apa ya Untuk Biar para Vtuber Yang lain itu Terpancing Kita tetap Pada poin yang kelima Poin yang kelima Yang diharapkan Manajemen kepada kita Yaitu adalah Menertibkan komunitas Kita Vtuber Yang mana Agar tetap Dalam kondisi Yang Apa ya Yang Stabil lah Tidak terlalu Melawan-melawan Haters Dan tidak terlalu Menanggapi haters Kan kayak gitu Dan juga Untuk Para Vtuber Lebih baik Gak usah Meladeni haters Gak usah Padahal Saya juga Pengen meladeni Sebenernya Tapi Saya biarkan aja Dan juga Bagi kalian yang Ingin komen positif Komen aja Yang negatif Ya Urusan saya Nanti Mau tak hapus Mau tak bales Atau gimana Urusan saya Pada intinya Video kali ini Saya ingin Membahas Yang itu ya Untuk pesan Dari Vtuber Kepada manajemen Kita Mendukung Penuh Apapun Yang akan Dilakukan Manajemen Dan apabila Ada gangguan Yang sekiranya Itu mempersulit Lebih baik Dipikirkan kembali Bahwasannya Kita sebagai member Tidak hanya Mengharapkan Bonus yang besar Tapi untuk saat ini Mengharapkan Vtube 100% legal Dan Vtube long live Seperti itu Hanya harapan kita Sebagai para Vtuber Karena Saat ini Yang kita tunggu-tunggu Hanya itu Ya semoga E-commerce Dan Vtube 3.0 Segera launching Untuk kalian yang menunggu Dan juga Kalian yang sudah Bersabar Semoga semuanya Terjawab Dengan Semua yang sudah Dilakukan oleh Manajemen Hasilnya yang positif Oke Ingat Tugas kita Sebagai Vtuber Sejati adalah Menjaga Poin kelima Yaitu Menertibkan Komunitas kita Yang mana Komunitas Komunitas kita itu Biar tetap Tetap Terdip Maksudnya Kayak gitu Ah mulut ini Oke terima kasih Teman-teman Yang sudah Nonton video saya Saya doakan Kalian tetap Dalam lindungan Allah SWT Dan diberikan Kesehatan selalu Dan juga Rezeki yang melipah Amin Terima kasih Mungkin sekian Video saya Mungkin sekian aja Dan Lagi Satu lagi Manajemen Saya mengharapkan Semuanya Dalam keadaan Baik-baik Dan Segera dinormalisasi Terima kasih Untuk manajemen Yang sudah melakukan Yang terbaik Kita disini Sebagai Vtuber Tetap Mengikuti Arahan dari Manajemen Tetap mengikuti Arahan dari Pemerintah Yang mana Kita harus Apa ya Menjalankannya lah Kayak gitu Baik ya teman-teman ya Sampai saya bingung Sendiri Barusan dadahkan Dari teman saya Buat konten Beginilah Oke terima kasih Teman-teman yang Sudah nonton video saya Salam pro dari saya Oke terima kasih Assalamualaikum Wr. Wb